selamat menikmati dan update video-video selanjutnya oh iya, satu lagi, jangan lo skip videonya biar lo gak gagal paham, oke? keep watching in my channel oke, balik lagi di channel youtube gue The John Dead bersama gue Denny hari ini, gue mau kasih tau ke lo semuanya ada yang baru di konten gue tapi sebelum gue lanjut videonya gue mau coba kenalin ke lo semua tekan partner gue di konten musik kali ini oke? nih, iya, si orang kemana lagi nih? The John berapa ini? The John berapa? The John berapa? The John berapa ini? bentar ya, gue telpon dulu orangnya tadi sih gue udah janjian kita coba telpon ya entah kita harus pekat kita telpon halo, bro dimana? oh, gue bangun, lo yang saya brengsek ya si brengsek lo bilang katanya mau syuting malam ini ini gue udah buka opening nih udah pembukaan gue denny, The John Dead coy coba tanah? hitungan ketiga, hitungan ketiga yang bener aja lo dari sonor rumah lo ketiga si you, serius, serius, lo hitung gak lo hitung dari sana bro, bro, lo hitung gue lo pengen banyak yang bener iya, hitung bro ini orang brengsek nih orangnya udah tadi lo gue udah nungguin dari tadi yaudah gue hitung sampai tiga nih ya yaudah gue hitung ya yaudah gue hitung ya 1, 2, 10 oh, sedih lo jangan mentang-mentang keturunan Araf lo jangan mentang-mentang keturunan Araf lo kayak ala adi kan gue bilang, itu ngampe tiga gue baru bangun tadi lo suka ngarut sorry guys padahal ini video konten pertama gue nih collect bareng sama dia gue join sama dia tapi udah kayak begini udah nge-carr-in gue gak bayangin santai, santai, santai gue bakal ada terus untuk The John Dead gue temenin lo semua oke jadi, mau ngapain nih Den? gue mau ngajak lo nih Pak ceritanya oke gue mau bikin konten musik tapi dibilang beda dari yang lain enggak dibilang sama pasti gue pengen beda-bedain gitu atau lo punya pemasukan pemikiran lain pemasukan pemasukan atau pengen dimasukin eh di aduh jadi enaknya gimana kita kan ngejalanin bareng nih insya Allah kita bakal ngejalanin bareng tapi sebelum kita panjang lebar lagi kita kenalin dulu siapa nih namanya eh lo kenalin dulu dong oke halo perkenalin nama gue Ripai dari D-PES yang kemarinan juga gue udah collab bareng sama dia udah ngobrol-ngobrol panjang sebenernya sebenernya konten ini pengen berjalan dari kemarin-kemarin tapi emang berhubung waktu waktu waktunya kurang waktu begini sih waktulah pokoknya lah waktunya belum tepat jadi jadi yaudah akhirnya sekarang waktunya udah tepat oke gue siap untuk didecon deh mahal coy gue udah ngobrol panjang juga nih sama Denny jadi jadi mungkin untuk penonton-penonton decon deh juga belum tau kalo backgroundnya si Denny ini tadinya juga sama ngeband juga coy ngeband juga dia pemusik juga Kang gendang ya bang Kang suling anjir Kang suling coy iya jadi jadi dia backgroundnya pemusik juga gak apa-apa ya gue curhat curhatan lu gue bongkar ya gak apa-apa ya cuman jangan yang anu-anunya yang ahip-ahipnya gue bongkar jadi jadi ceritanya Denny tuh dulu punya band juga dia dari mulai apa kaya? dari yang bau munyan banyan itu kaya? dari yang begini-begini sampe yang begini-begini udah digelutin semua sama dia jadi akhirnya ternyata emang selama dia bermusik kurang sejalan apa segala macem akhirnya dia sakit hati dia memutuskan untuk jadi penikmat saja penikmat lebih penikmat jadi jadi dia tetap bergelut di musik cuman lebih ke belakang layar ya belakang layar bener belakang layar jadi dia buat band-band kaya gue gini dia sangat-sangat support banget dan gue gak bosen-bosen nih buat ngucapin say thank you banget buat channel-channel yang kaya gini makanya gue dukung banget untuk The Chondet supaya gede nih ya kan ya mudah-mudahan dengan adanya gue di The Chondet makin banyak subscribernya makanya gue coba ini kan The Pes kan udah mulai naik nih Alhamdulillah mungkin dengan cara gue collab sama beliau kita bisa join bareng kita bisa ngejalanin program ini siapa tau bisa ngelibut lu semuanya mudah-mudahan kita bisa kerja bareng coas dulu kali ya lebih enak tos corona iya 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 eh kita minum dulu oke dulu gue tuang dulu boleh 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 ini minuman made in Chondet ini ini namanya mineral water mineral water ini nolak-alcohol ya dipake cheers gini boleh iya tuh siya hehehehe tuh siya hehehehe tuh siya hehehehe seri mulat bang hehehehe jadi gimana nih Pai menurut gue Pai jadi untuk awal-awal kita perkenalin dulu aja untuk di konten ini kita ngebahas apa sih sebenarnya kan jadi jadi intinya background kita juga masing-masing ya pemusik lah lu penikmat musik dan gue masih berkecimbung di musik ya kan nah lu pendengar musik ya nah gitu ya kan tapi lu gak masih-masih bisa kan masih bisa megang-megang suling 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 mulu bang iya kayak gitu-gitu ya kan jadi gue juga Denny juga sering nge-share tentang musiknya gue juga tentang gue juga sering nge-share tentang musik-musik gue ke dia ya kan dan gak menurut kemungkinan juga kita sering nge-jam-nge-jam bareng jadinya ya Denny masuk ke konten tuh Pai iya bisa-bisa jadi buat buat konten di The Conded di musik ini kita bikin slogannya musik asik tentang musik musik asik tentang musik nah kenapa bisa lu jabarin gak tuh kenapa sih kenapa lu bisa katakan musik asik tentang musik jadi apapun musik-musik yang asik yang menurut kita asik kita usik sampai dalam dalam tanda kutip positif yang positif dan gak menutup kemungkinan yang negatifnya juga kita bongkar boleh mungkin bukan negatif lebih ke ini reaction reaction atau masukan kali ya masukan bener-bener walaupun kita juga belum apa-apa jadi kita lagu aja dulu gak apa-apa jadi buat kalian punya lagu atau apapun itu lu bisa komen atau bisa kirim channel youtube kalian juga di komen nanti ya kita reaction ya walaupun kita juga belum ada apa-apa belum ada apa-apa kita bener-bener ngejalanin sidak studio wuih sidak studio kan kita waktu itu ya atau kita bukan sidak studio aja kita datengin studio-studio yang recommended buat kalian-kalian yang suka nge-bend iya rental-rental studio ya boleh atau studio-studio rekaman yang hasilnya bagus dan murah murah emang ada Pak ya ada dong ada lo kau lho makanya itu yaa waktu itu kan gue nge- Hessen gue mengajak lo nih untuk gabung ni join di channel youtube gue kita ngebahas khususnya tentang musik kita ngebahas khususnya tentang musik yang nge-buat lo tertarik untuk gabung sama gue sebenernya apapun jadi gini ya dan pada dasarnya kan gue emang seneng musik gitu ya kan gua liat jug apa namanya semangat lu untuk memajukan musik Indonesia tuh gede banget gitu ya kan apalagi lu kebadan gua gue tau pikiran lu Pak ya lu pasti kesini enggak dong gue seneng gitu sama orang-orang yang udah kata kalau kata netral kita sejalan itu sejalan iya gitu maksudnya pemikiran mau mencintai lu Pak jangan juga sih ya itunya aja ini orang pemikirannya sejalan sama gua nih gitu jadi di musik walaupun walaupun kita enggak se-se musik bareng kita enggak satu band apa segala cuman kayaknya wah anjing nih gua banget nih orangnya gitu makanya wah ini bener nih gua juga ada motivasi untuk itu gitu gua juga punya banyak temen-temen musisi-musisi yang udah stuck gitu aja karena dia nggak punya media untuk promosi apa segala macem gitu jadi gitu jadi gue juga mau ngasih tahu juga boleh nggak nih buat 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 promosiin juga itunya untuk thank you banget untuk eh yang nge-publish gua nyebutnya publisher-publizer gua untuk dobstereo yang udah nge-publish lagu-lagu di pes dan banyak musisi semua dan udah ya banyak banget ribuan-ribuan udah ribuan dah tiga lagu di pes udah dinaikin sama dobstereo thank you banget dan buat kalian-kalian itu juga jadi apa namanya wadah-wadah untuk kalian-kalian yang punya lagu-lagu ya punya band punya lagu kalian coba aja email ke dobstereo atau kepoin aja IG-nya di dobstereo nanti kita tulis itu di kolom deskripsi boleh siap gitu deh jadi makanya ya udah ayo ah gue kayak ya udah gue kayaknya oke nih boleh nih kayaknya nih ayo udah kita jalan gitu ya gue dari kemarin-kemarin gue mikir baik gue ngebahas tentang Vapes sendiri ngebahas tentang musik sendiri kasihan banget lu nggak punya temen ya iya jadi gue pengen tuh ada temen partner gitu yang yang bakalan gue ajak dan kebetulan gue ajak Ripay dia setuju dia oke kejalan bareng nih tentang musik dan nanti untuk kedepannya kontennya apa gue mah gini ya Den gue orangnya nggak hitung-hitungan tadi lagi balik lagi ke waktu iya ke waktu coi iya waktu stabilinnya cipta terus kalau misalkan sekarang nih Pak ini kita kan lagi keadaan musibah kayak gini seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ya kita kita ditimpa oleh musibah virus virus bangsat emang kan nah terus motivasi lu saran lu masukan lu buat band-band yang mungkin belum punya label ya Pak ya lebih tepatnya mungkin belum punya label yang susah nyari wadah untuk naikin band itu sendiri itu seperti apa Pak Makanya gue motivasi gue juga tinggi di The Condate makanya gue juga antusias juga nih wah anjir gue diajak The Condate ya kan dengan 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 keadaan yang kayak gini musisi-musisi kemana lagi kalau enggak ke internet internet bener kemana lagi cuman dengan adanya wabah seperti ini gue yakin musik Indonesia khususnya gak bakal mati ada ada apapun lu bayangin aja hidup tanpa musik Den hidup tanpa musik jeng-jeng jeng jeng apaan sih ya jir jadi 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 apapun yang terjadi Allah Allah kecuali cuma apapun yang terjadi wabah ga bakal matiin permusikan Indonesia karena masih ada dunia digital makanya gua musisi lu juga penikmat musik pendengar musik kita juga insya Allah juga dapat pengalaman yang baik intinya kalo emang kalian punya band atau segala macem ayo kita promosiin barang kita jalan barang kalo emang kita nanti ga menutup kemungkinan The Conded nanti jadi komunitas musik itu jadi gua punya cita-cita itu di The Conded atau pribadi lu? jadi pribadi gua apa salahnya kalo kita ga jalan bareng kita jalan bareng Indonesia merdeka karena bersama-sama iya betul lu ga bisa hidup dengan satu orang jadi intinya udah ga ada lagi tuh wah band kayak gini mah udah gedenya disitu doang nah itu gua ga mau denger tuh kayak gitu-gitu nah itu makanya makanya kadang-kadang kalo di sesi interview kalo ditanyain aliran di fest nah itu gua paling sebenernya kalo gua pribadi aduh ngapain sih ngomongin aliran gua ngebahas gitu juga kata kayak lu bertemen nih agama lu apaan sih? aduh gua sorry nih gua ga kesitu mainannya gitu apapun agama lu, apapun ras lu, apapun warna kulit lu ayo kita jalan bareng gitu oke sebelum kita closing untuk kesimpulan dari video ini pertama gua ngenalin Ripai dia bakalan nemenin gua ke depannya untuk ngebahas tentang musik terus sama gua kasih sedikit kisih-kisih konten-konten apa nih yang bakalan kita bahas tentang musik di channel The Chondet ini kayak contoh misalkan kita bakal ke gerbek studio ya Pai kita bakal gerbek studio studio-studio mana aja terus sekalian kita review review studio den review studio bisa buat juga boleh sekalian kita ngenalin nih studio recording yang rekomenin buat lulu semua nih atau penonton The Chondet ada yang punya studio yang mau kita review iya boleh ga jadi masalah den kita promoin, kita masuk promoin nanti komen di bawah komen di bawah terus menurut lu apa lagi kira-kira apa ya? isinya ke depannya intinya kan musik nih kita selalu ngusik tentang musik iya musik tapi harus asik harus asik pastinya asik bisa juga kita mungkin ngundang-ngundang bintang tamu band-band indie kita datengin kesini itu pasti itu udah janji gua deh nama lu kan iya bener 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 udah janji gua kita bakalan intinya maksudnya pasti kita bakalan datengin eee gestar-gestar band-band yang lagunya keren lagunya bagus band-nya asik band-nya oke kenapa sih kok stuck disitu aja kita bakal undang disini kita bakal undang yoi jadi apapun yang berkaitan tentang musik asik bakalan kita bahas di The Condit di konten yang terbaru ini oke tetep terus pantengin channel The Condit bersama gua Denny dan gua Ripay kita bakal terus ngebahas tentang musik asik tentang musik salam musik indonesia yeah